Intro Sekarang gue lagi mau ngobrol-ngobrol bareng Coach Eric Lagi latihan nih Halo Coach Eric Lagi latihan sedikit lah Pampamp dikit Kita bakal ngomongin soal meal plan oke Jadi seberapa penting sih meal plan untuk olahraga Biar kita mencapai target itu Ya kalau ada istilah mengatakan itu Kayak six pack itu dibuat di kitchen di dapur gitu ya Jadi pengaruh dari meal plan itu sendiri Yang paling penting bisa sekitar 70% gitu Wow jadi 70% meal plan 30% olahraga Iya exercise 30% Seru nih Iya iya Nah jadi banyak kasus ya Orang sudah mungkin latihan 2 bahkan 3 kali sehari Tapi di luar itu makannya masih sembarangan Gak dijaga Tapi dia gak bakal bisa mencapai hasilnya maksimal Oh jadi ibarat kata lu mau sungkir balik olahraga apapun Tapi lu gak makannya gak dijaga Karena kan olahraga juga itu kan salah satu Apa ya untuk melatih ya melatih kita untuk lebih konsisten Tapi gak lupa juga kita harus asupan juga harus konsisten gitu ya Ya tentunya pastinya karena kan kita Jadi sehatnya itu luar dan dalam Iya pastinya Jadi gak cuma luar pastinya dalam organ-organ semua itu harus sehat ya gitu kan Dari meal plan itu ya Meal plan sangat penting ya Nah yang gua tau kan ada 3 pola nih Devisit kalori, surplus kalori, sama maintain kalori Nah sekarang lu lagi jalanin apa nih? Oke ya jadi kebetulan sekarang ini lagi defisit kalori ya Mau defisit kalori ya Mau lomba ya? Iya kalau saya pribadi sih bukan harus ada lomba baru Oh biasanya kan kalau lomba defisit dan sudah santai maintain aja Iya Jadi lagi defisit ya Lagi defisit ya Lalu satu hari itu untuk defisit kalori berapa kalori sih untuk setiap harinya? Iya untuk saat ini aku ada di sekitar 1600-an 1600 untuk defisit ya Defisitnya Berarti istilahnya maintain makanan pola makan lu sampai 1600 kalori ya Setiap-siap harinya ya Nah yang lagi mau diet nih Misalnya dia gak kuat nih gua bisa makan sampai 1000 kalori Diet dalam arti menurunkan berat badan? Iya menurunkan berat badan Misalnya gua gak kuat nih 1000 kalori satu hari ini Berarti bisa dong kita mengakalnya dengan cara Cara untuk kita defisit kalori Jadi misalnya lu harus 1500 Misalnya aduh gua gak bisa nih makan gua gak bisa gua atur nih Nah jadinya mungkin bisa ditambah dengan olahraga Jadinya lu bisa defisit Misalnya harus 1500 kita olahraga kebuang 500 kalori Jadi kan 1000 itu udah berkurang Nah apakah bisa? Iya jadi kan memang seperti kita tahu ada dua cara Untuk kita menurunkan berat badan Nah kan ada namanya kalori in dan kalori out Nah kalau kita tergantung kita hanya mau fokus dimana Kalau kita mau bisa fokus mengurangi kalori Dari aktivitas olahraga Kita bisa melakukan aktivitas olahraga yang lebih banyak Oke Nah tapi kalau kita gak mau capek-capek Mungkin kita lebih fokus defisit kalorinya saja Oke berarti fokusnya udah lu jaga makanan aja Kalau makan aja ya dikurangi Jadi misalnya lu males olahraga yaudah lu makan aja Tapi baiknya olahraga Ya sebaiknya untuk kesehatan yang lebih baik olahraga gitu Ya soalnya kan selain olahraga bagus juga untuk badan kita Pastinya untuk metabolisme juga jadi cepat terbarui kan ya olahraga Jadi kalau ditanya bisa dari olahraga bisa Bisa dari makanan bisa Tapi alangkah lebih baiknya dikombinasikan keduanya Balik lagi kan sehat dalam dan sehat luar Yes betul Nah berarti lu sekarang lagi apa nih hari ini Lagi maintain apa lagi apa nih Oh kebetulan hari ini hari minggu ya Oh ini jadwal cheat day nya saya gitu Jadi nih ya pemirsa Saya Eric nih kalau lagi hari-hari maintain nya itu Lu mau kasih pizza Mau kasih steak apapun itu Dia bakal nolak mentah-mentah Jadi saking konsistennya Salut lah gue pokoknya Jadi sekarang cheat day nih ya Jadi bisa lah ya bebas ya Boleh apa aja boleh Gue kayaknya bakal ada menu yang oke nih buat ini Wah asik nih ya Let's go Iya siap Ayo Let's go Oh selamat menikmati selamat menikmati